Ia pemirsa barang bukti narkoba jenis sabu seberat 546,79 gram dimusnahkan dengan cara diblender. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil pengembangan dari dua sejoli yang sebelumnya sudah tertangkap bulan lalu oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu ini dilaksanakan di halaman Malpore Sarolangun yang disaksikan langsung oleh kejari Sarolangun, Dinas Kesehatan, beserta jajaran Polres Sarolangun. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan di wilayah Pekanbaru, Riau. Ada pun barang bukti yang ditemukan antara lain narkoba jenis sabu-sabu, tas gendong, timbangan dan juga dua handphone Android. Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan upaya untuk meminimalisir dan mengantisipasi maharapnya peredaran narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun. 546,79 gram jenis sabu dengan total nilai rupiah Rp350 juta. Seorang tersangka yang diamankan berinisial IW, 33 tahun asal Kota Riau. Ini pengembangan kasus yang kemarin kita sudah tangkap dua bulan yang lalu. Sudah kita amankan. Sekarang tersangkanya ada di lutan kita. Kita pengembangan. Kita melakukan pengembangan yaitu pada hari Jumat tanggal 29 di September 2023. Sekitar pengembangan 33, yaitu di Perman Panayan Raya, Ketamatan Kuling, Kabupaten Riau Kembaru. Berhasil kita amankan satu atau sama IW. Dari hasil pengembangan ini berhasil kita amankan barang bukti sekitar 546,79 gram. Dan pengembangan berikut tas gendong dan luapendoi. Sekarang tersangka sudah diamankan di Pores Korangun. Kita kenakan 114, 132, 112, untuk 132, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, Tentang Rokopat. Ancaman untuk hukuman bisa paling rendah 6 tahun, paling tinggi 20 tahun. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman paling cepat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Bagas Setiawan, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.